Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari, selamat beribadah meskipun di rumah masing-masing. Selamat pagi Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, dengan bangkit berdiri, marilah kita memasuki ibadah dengan memuji Tuhan menyanyikan Kidung Jemaat 10 Bait Pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segera hati dan jiwaku, pujilah dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-puji. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan, ibadah saat ini terlangsung di dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi sapaan damai Kristus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 13, baik pertama dan empat, Allah Bapak Tuhan. Alah Bapak Tuhan, dimuliakanlah namamu. Alah Bapak Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi cintaanmu, kamipun anak-anakmu. Datanglah dengan kasihku. Alah kami yang esat, Bapak Putra dan Roh Kudus. Alah kami yang esat, Bapak Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembahmu, mengasyurkan kuasamu. Puji syukur kepadamu. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah dengan kerendahan hati kita menyadari serta mengakui segala dosa dan kesalahan kita dihadapan Tuhan dengan senantiasa bersermin pada sabda kasih yang tertuang di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Alahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Dalam suasana hening, marilah kita berdoa secara pribadi mengaku dosa dan kesalahan kita dihadapan Tuhan. Kemudian nanti kita akan tutup dengan berdoa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Jika melihat diri kami sebagai gereja Tuhan dan sebagai pribadi, maka sering kami lale memancarkan kasih Tuhan kepada sesama dan kami menjadi orang-orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Karena kelalean kami memelihara kasih Tuhan, maka kami lale pula membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Karena kami lale menjalankan hukum kasih, maka damai sejahtera yang dari Allah tidak dapat kami rasakan oleh sahabat-sahabat kami dan orang-orang yang memusuhi kami. Ampunilah kami ya Allah menurut kasih setia Tuhan dan hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin Kini marilah kita kembali mengungkapkan pengakuan dosa kita, baik di hadapan Tuhan maupun sesama kita, dengan menyanyikan Kidung Jemaat 40, Baed 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib Benar Anugerah Membaru hidupku Membaru hidupku Kuhilangku tak berjenak O O Rekh O Rekh O Rekh O Rekh O Rekh O Rekh Ketika insaf ku cemas, sekarang ku bekal. Syukur memangkutkan lepas, berkat penukeran. Ketika insaf ku cemas, sekarang ku bekal. Dalam firmannya demikian. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada kembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi berita anugerah dari Tuhan ini dengan kesanggupan untuk melakukan sabdanya dalam kehidupan sehari-hari kita. Marilah kita nyatakan kesanggupan kita itu dengan menyanyikan Kitung Pasamuan Jawi 74 Baet 1 dan 3 Gosti Mugi Nunggilo Kusibu Gimimu Gimu 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 Abg. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kesaksian firman Tuhan, mari kita memohon pimpinannya di dalam doa. Tuhan, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan sabdamu. Berbicara lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dan mampukan kami agar kami boleh menjalankan sabdamu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berlengkapi kami dengan hikmat dan berkat Tuhan. Demikian doa sembahyang kami. Amin. Kita sambut dengan menaikkan pujian kitung jemaat 59, bersabdalah Tuhan. Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bapak, Ibu, yang dikasih Tuhan, bacaan Injil yang tidak kita baca dan kita renungkan disaksikan oleh Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Yohanes 10, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, kita akan baca secara litani. Ayat yang genap nanti dipaca oleh warga jemaat. Kembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti ia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perbuamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, orang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sedara Injil Yesus Kristus. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang bersedia mendengar, memperhatikan, serta berupaya melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan, saat ini kita bertemu kembali dalam ibadah minggu meskipun kita berada di rumah kita masing-masing. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, tema khutbah pada saat ini adalah Yesus Kembala Yang Baik. Seperti Bapak, Ibu ketahui bersama bahwa dalam keluarga saya saat ini memelihara seekor anjing yang diberi nama oleh anak saya, Belis. Dari kecil sampai saat ini anjing ini besar. Bagaimana anak dan istri saya memelihara, membopongnya, memandikannya ketika saat itu masih kecil dan belum nakal seperti saat ini. Dan kemudian dari apa yang dilakukan istri dan anak saya ini menjadi dekat hubungan antara Belis dengan anak dan istri saya. Kalau istri dan anak saya berpergian dan sepulang dari berpergian, maka dia sudah mulai ribut, menggonggong dan kemudian ingin menyambutnya. Dan itu terjadi dalam setiap harinya. Berbeda kalau saya yang datang, dia ngumpet karena takut. Dan inilah Belis yang ada di rumah saya. Dan dari cerita ini, saudara, pengalaman ini kita bersama bisa membayangkan bagaimana orang-orang pada waktu itu menjadi kembala domba. Kita bisa membayangkan bagaimana peran kembala pada waktu itu yang senantiasa mengembalakan kawanan dombanya di badang gurun di daerah Palestina. Relasi kembala dengan domba-domba kembalaannya memang sangat dekat. Karena domba-domba itu diperhatikan, diberi nama oleh kembalanya. Setiap domba-domba pun dipanggil satu persatu sesuai dengan namanya dan kemudian dituntun keluar kanda. Para domba mengenali suara kembalanya yang memanggil mereka sehingga mereka pun tidak tersesat. Para kembala ini memangkunya dan kemudian memelihara, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Pada waktu ada sungai yang teras yang harus diseberangi, maka kembala ini akan menggendong anak domba yang paling muda keseberang. Maka induk dari anak domba itu akan menyusul keseberang, demikian juga kawanan yang lain. Setiap hari kembala itu memasuki kandang melalui pintu. Lalu ia membawa kawanan domba-dombanya keluar ke tempat yang banyak rumputnya. Ia harus melindungi kawanan domba itu dari pencuri, perampok dan juga binatang buas yakni serigala. Pada malam harinya, sedara, ia membawa kawanan domba itu pulang ke kandangnya. Dan melalui perumpamaan ini, sedaraku, Yesus ingin menggambarkan dirinya sebagai kembala bagi orang-orang percaya. Yesus sebagai kembala senantiasa menjaga, senantiasa memelihara, melindungi kehidupan orang-orang percaya. Yesus sang kembala tidak hanya berjalan di depan untuk menunjukkan jalan yang benar. Tetapi ia sebagai kembala selalu berada bersama dengan domba-dombanya. Saat musim hujan maupun kering, saat rumput menghijau ataupun menjadi kering, ia kembala yang selalu hadir merawat domba-dombanya. Pertanyaannya, sedaraku, Mengapa Tuhan sering menggambarkan kita sebagai domba dan dirinya sebagai kembala? Sudara, Kita digambarkan sebagai domba. Karena kawanan domba adalah kawanan hewan ternak yang terlemah di antara hewan-hewan ternak lainnya. Domba tidak dapat berlari kencang seperti kuda. Domba tidak memiliki senjata atau kekuatan yang cukup untuk melawan musuh-musuhnya. Domba itu binatang yang sangat rentan dan sangat lemah. Domba itu juga terancam oleh banyak bahaya di dalam hidupnya. Mudah diterkam oleh binatang buas. Mudah dicuri. Domba itu mudah tersesat dan terlepas dari kawanannya. Jadi di sini domba menggambarkan sosok yang lemah. Menggambarkan sosok yang bodoh, mudah tersesat, dan selalu di dalam bahaya serta tidak berdaya menghadapi itu semua. Dan karena itulah, domba sangat memerlukan, domba sangat membutuhkan seorang kembala untuk menuntunnya dalam kehidupan keseharianya. Seperti domba kita manusia pun sesungguhnya lemah. Tidak berdaya rentan menghadapi masalah dan mudah terpengaruh. Begitu mudah, tersesat, dan tidak berdaya menghadapi bahaya. Begitu rentan kita menghadapi persoalan kesulitan hidup yang kita alami saat ini. Pandemi COVID-19. Banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kesulitan mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari. Mungkin masih ditambah anggota keluarkannya yang sakit. Dan persoalan-persoalan lain yang ada di dalam kehidupan kita manusia. Kita rentan dan kemudian kita mudah menyerah atau bahkan putus asa. Dan karena kelemahan dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia inilah, maka kita pun juga membutuhkan seorang kembala. Kita membutuhkan seorang kembala yang dapat menuntun dan melindungi kita. Kembala yang bisa memelihara kehidupan kita. Kembala yang menjaga kehidupan kita. Kembala yang baik, yang senantiasa didengar oleh domba-dombanya. Yang selalu menunjukkan teladan atau jalan yang benar bagi domba-dombanya. Kembala yang senantiasa melindungi selalu berada bersama-sama dengan kita manusia. Baik dalam suasana, suka maupun duka. Ia selalu hadir merawat kehidupan kita. Dan dialah Yesus Kristus. Yesus yang senantiasa hadir di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Dia senantiasa merawat, memelihara dan juga melindungi kehidupan kita. Dialah kembala agung kita. Sudah ragu. Selain di sini Yesus menggambarkan dirinya sebagai kembala yang baik. Yesus juga menyatakan dialah pintu. Kembala yang baik menjadi pintu bagi domba-dombanya. Yang melindungi domba-dombanya dari pengaruh buruk. Dalam kehidupan kita, saudara. Fungsi pintu sangatlah penting. Kita di sini bisa membayangkan rumah yang sangat megah tetapi tidak ada pintunya. Atau ketika saudara berada dalam kamar hotel yang sangat mewah. Namun tiba-tiba pintunya tidak berfungsi. Tidak ada artinya sama sekali. Ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkan, kebakaran misalnya. Jika tidak bisa selamat karena pintu sulit untuk dibuka. Kita tidak bisa menyelamatkan diri karena pintu sulit untuk dibuka. Pintu yang kokoh memberikan rasa aman. Sewaktu orang mengalami perampokan, mengalami pencurian. Maka dia pasti akan segera memperbaiki. Dan pertama-tama adalah pintunya yang diperbaiki. Dalam kandang domba, saudaraku. Pintu hanya ada satu. Supaya tidak ada celah bagi segala atau orang lain masuk dan mengambil dombanya. Pintu hanya ada satu. Agar tidak ada celah bagi segala binatang buas untuk bisa menerkam domba-domba itu. Sehingga betapa tidak mungkin orang asing masuk dan mencuri domba-dombanya. Betapa bertanggung jawab kembala yang baik itu. Dan ketika Yesus mengidentikan dirinya sebagai pintu dan gembala yang baik. Berarti di situ ada jaminan yang utuh akan pemeliharaan kehidupan domba-dombanya. Dia berjanji, dia menepati, dan dia akan selalu merealisasikan apa yang difirmankannya. Akulah pintu. Berarti Yesus adalah jalan yang akan membawa manusia berjumpa dengan kehidupan. Di mana manusia dapat berkarya melakukan bagiannya di tengah dunia ini. Manusia bebas mengeksplorasi segala kemampuannya untuk bisa melanjutkan kehidupannya di dunia yang kian tak terbatas ini. Yesus menjadi batu. Yesus menjadi pintu. Berarti ia menjadi pembatas yang tegas. Agar manusia tidak kebablasan hanya mencari makan dan minum. Tetapi juga kembali kepada komunitas dan hidup di dalam komunitas beristirahat sejenak yang bisa membuat manusia tenang dari segala hirup pikuk dan tetap peka mendengar suara gembala. Dan dalam komunitas itu manusia juga dipulihkan dan diperhatikan secara khusus tatkala ia menghadapi kesulitan, sakit, atau penderitaan. Sehingga sedaraku, hikmah COVID-19 ini bisa menjadikan cerminan dalam kehidupan kita. Bagaimana kesiharian kita, kita sibuk mencari makan, minum, rejeki kita. Sehingga terkadang kita meninggalkan anak-anak kita. Kita kurang bisa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita hanya mementingkan kepentingan pribadi kita masing-masing. Dan saat ini dengan pandemi COVID-19 ini, kita dikembalikan pada komunitas keluarga kita masing-masing. Disitulah, di dalam kehidupan keluarga itulah, kita saat ini bisa saling membina, bisa saling mengingatkan, saling berkomunikasi, dan kemudian kita bisa beribadah bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi pandemi COVID-19 selain menakutkan kita, tapi disi selain juga membuat kita sadar akan apa yang selama ini kita lakukan untuk kemudian kita hening sejenak, memulihkan segala sesuatu yang sudah hilang di dalam keluarga kita masing-masing. Akulah, pintu mau mengingatkan kita bahwa dia adalah tempat di mana kita mendapatkan segala berkat dan juga pemulihan, sekaligus ia menjadi stopper terbaik kita untuk kembali dan hidup di dalam ketenangan jiwa. Sedaraku, selain itu, pintu juga merupakan simbol rasa aman. Ketika domba masuk ke dalam kandang, maka pintu akan ditutup dan mereka selamat dari serangan musuh. Kenyamanan para domba itu tidak bergantung pada bentuk kandangnya. sebab pada waktu itu sedaraku, kandang itu hanya dibuat dari kayu yang kemudian dihubungkan dengan kayu yang lainnya atau mungkin juga berupa susunan batu-batu yang kemudian di satu sisinya diberikan pintu sebagai tempat keluar masuknya kawanan domba. Jadi di sini kenyamanan ini tidak terletak pada kandangnya. Tetapi kenyamanan itu bergantung pada siapa penjaganya yang akan selalu berjaga-jaga di pintu itu. Akulah pintu menyatakan bahwa Yesus jawaban dari mereka yang menanti-nantikan saatnya untuk diselamatkan. Yesus menjadi sumber rasa aman bagi seluruh umat yang membutuhkan kenyamanan. keselamatan dan rasa aman inilah yang ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang. Dan siapapun yang mendengar suaranya akan mengikutinya dan akan mendapatkan kehidupan. Karena Yesus adalah pintu itu berarti siapapun pihak luar yang menyentuh kita. Tetapi ia akan berhadapan dengan sang pintu yaitu Tuhan kita. Dan itu berarti adalah perlindungan yang ia janjikan pada kita. Jika ada pihak yang merancangkan jahat kepada kita. Maka ia akan berhadapan dengan Tuhan terlebih dahulu. Akulah pintu. Yesus adalah sumber rasa aman dan keselamatan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu merasa takut dan khawatir Menghadapi segala aral dan rintangan yang ada di dalam kehidupan kita. Termasuk orang-orang yang mungkin berlaku jahat pada kita. Bahkan kuasa maut sekalipun. Kita tidak perlu takut dan khawatir terhadap itu. Sebab Yesus telah menyelamatkan kita. Melalui pengorbanannya di salib. Dia sudah menanggung pepan-peneritaan kita. Hingga Tuhan Yesus wafat di salib. Dan Yesus bangkit. Kemenangan sudah kita peroleh. Keselamatan sudah kita dapatkan. Hidup yang membahagiakan sudah kita nikmati. Dan itulah kalau kita percaya dan bersandar pada Tuhan Yesus. Sudara, kita di sini patut bersyukur mempunyai Tuhan yang adalah gembala yang baik. Tuhan yang adalah pintu. Sehingga di sini kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menghadapi segala sesuatu di dunia ini. Sebab dialah yang membuat kita merasa aman. Dialah yang baik selalu menyertai pergumulan umatnya. Dialah yang menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Dia yang akan membuka jalan yang membuat kita dapat terus melanjutkan kehidupan di tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku, seharusnya kita senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik itu dalam kehidupan kita. Kita senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik itu saat masa sulit ataupun mudah maupun masa kelimpahan atau kekurangan. Kita senantiasa mengingat Tuhan Sang Gembala baik dan kita senantiasa bergantung kepadanya. Sebab kita sadar akan kelemahan, ketidakperdayaan kita, di dalam kasih dan pemeliharaannya kita senantiasa dikuatkan. Tidak peduli seberapa hebat, seberapa lancar, sukses dan baiknya kehidupan yang ada pada diri kita. Kita senantiasa tetap bersandar, tetap bergantung sepenuhnya pada kasih Tuhan Sang Gembala baik, pelindung dan pemelihara hidup kita. Demikian juga, saudara. Kita tidak perlu khawatir dan takut terhadap orang-orang yang berlaku jahat di sekitar kita. Karena dia adalah pintu, maka segala sesuatu akan melalui dia, mereka akan terlebih dahulu berhadapan dengan dia sebelum mereka menyentuh kita. Karena itu kita tidak perlu merancang apapun untuk membalas kejahatan mereka. Kita hanya perlu percaya dan bersabar melihat pekerjaan Tuhan. Sekalipun kita menghadapi banyak tantangan, kesulitan, pergumulan hidup, peneritaan, sakit dan lain sebagainya. Pemeliharaan Allah adalah jaminan yang pasti, yang seharusnya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita setiap orang yang percaya. Dialah gembala baik, dialah pintu yang senantiasa memelihara dan melindungi kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita masuk saat seduh untuk merenungkan kembali sabda Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Firman yang mengingatkan kepada kami. Bahwa kami memiliki kembali kembali yang baik. Tuhan Yesus yang menjadi pintu bagi kami. Yang senantiasa menjamin kehidupan kami. Melindungi, memelihara kehidupan kami. Sehingga dengan demikian kami tidak menjadi takut dan khawatir menghadapi segala rintangan kehidupan yang kami alami saat ini. Tuhan kami mengingat. Sudara-sudara-sudara kami yang berada dalam keadaan lemah fisiknya. Berada dalam kondisi sakit. Terkhusus kami menyerahkan Ibu Nasditi Mustika. Yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Betisda. Anak kami Radi. Yang dirawat di rumah sakit Sarjito. Ibu Sebti hari ini yang baru saja menjalani operasi. Demikian juga. Sudara-sudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dalam ibadah ini. Tuhan. Lawatlah sudara-sudara kami ini. Lawatan Tuhan inilah yang memberikan semangat, kekuatan bagi sudara-sudara kami ini. Kemudian sudara-sudara kami ini bangkit dari keterburukannya. Dan kemudian menyambut kesembuhan yang Tuhan berikan. Demikian juga kami menyerahkan. Pergemulan yang dialami oleh Ibu Endang Mertiningsi. Di dalam menjalani kemo selama ini. Tuhan juga hadir melawat dan menguatkan sudara kami ini. Berkati semua upaya yang dilakukannya. Obat-obatan yang diminumnya. Dan biarlah kesemuanya ini boleh menyembuhkan sudara-sudara kami ini. Kami mengingat sudara-sudara kami yang kehilangan pekerjaan. Dimana pekerjaan ini adalah satu-satunya untuk menopang kebutuhan keluarganya. Kami juga menyerahkan sudara-sudara kami yang dirumahkan karena situasi COVID yang ada ini. Tuhan, kau tahu keberadaan sudara-sudara kami di dalam keterbatasan dan kelemahannya. Karena itulah Tuhan. Kami datang berseru kepadamu dan meminta tolong kepadamu. Kiranya Tuhan mendengarkan seruan kami ini. Dan Tuhan memberikan kelegaan bagi kami. Kelegaan inilah yang senantiasa kami harapkan terwujud dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami bisa bangkit dari keterburukan ini. Dan kemudian dapat menjalani kehidupan kami kembali dengan penuh sukacita. Kan itu Tuhan kami senantiasa memohon pertolongan Tuhan. Kami serahkan keberadaan bangsa dan negara kami yang berupaya untuk menghadapi dan memerangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan sertai para pemimpin kami. Beri kemampuan dan kebijaksanaan sehingga apa yang dilakukan benar-benar dapat mengatasi pergumulan kehidupan bangsa dan negara kami ini. Sehingga bangsa dan negara kami boleh terbebaskan dari COVID-19 ini. Dan kau tahu Tuhan, keluh kesah, ceritangis yang dilakukan oleh tim medis, para dokter perawat yang senantiasa menjaga dan juga mengobati orang-orang yang menerita sakit ini. Sehingga mereka pun tidak bisa bertemu dengan anggota keluarganya. Tuhan, keluh kesah, kerinduan mereka. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kesedihan ini. Tuhanlah yang menghibur dan menguatkan mereka. Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka sehingga mereka selantiasa kuat dalam menghadapi kesemuanya ini. Dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan kami yang ada di sini Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Kehidupan keluarga kami masing-masing. Sehingga kehidupan keluarga kami pun senantiasa dapat menjaga dan sekaligus keluarga kami dapat Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Demikian Bapak doa sembahyang kami yang kesempurnaannya kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, Marilah kita menyatakan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalipkan, mati dan dikeburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudari dan saudaraku, telah tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Ada pun Nats Benbimbing yang mendasari persembahan kita terambil dari Roma 11 ayat 36 dan Roma 12 ayat 1 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah pengaturan persembahan ini kita kumpulkan bersama, dengan bersama-sama menyanyikan dari Nyanyikanlah Kidung Baru 199, Baid 1 dan 3. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan? Terima kasih. 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 Sudahkah yang terbaikku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita bersama menundukkan hati kita dan bersama-sama berdoa. Tuhan, Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang ke hadiratmu, kami mengucap syukur dan terima kasih kami, karena kami telah dapat beribadah kepada Tuhan beserta keluarga, kendati kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih juga karena kami sudah mendapatkan sapaan Tuhan melalui firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Junarso Kartiko Hati. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat melaksanakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui ibadah ini juga kami telah diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan yang berasal dari berkat Tuhan dan bahkan sebenarnya adalah milik Tuhan, karena seluruh hidup kami juga milik Tuhan. Kami mengaturkan sebagian dari kepunyaan Tuhan ini untuk dipakai dalam mewartakan Injil Tuhan, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, ibadah minggu ini telah usai yang semuanya ini hanya karena berkat dan penyertaan Tuhan. Kami juga mohon ampun apabila di dalam ibadah ini maupun di dalam kami mengaturkan persembahan kepada Tuhan, terdapat dosa dan cacat telah-celah di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan, doa ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sang gembala yang baik yang menjaga setiap kehidupan kami. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dan kita akan kembali ke rumah kami kita masing-masing untuk meneruskan kehidupan kita untuk diutus oleh Tuhan sebagai gembala yang baik. Kita naikkan pujian kita, gembala baik bersulingan merdu. Gembala baik bersulingan merdu membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala aku itu Tuhan ku membuat aku tengteram hening mengalir dalam sungai kasih ku ku kuasa damai jelam pening. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan Jadilah saksi-saksi Kristus Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya Saat ini terimalah berkatnya Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih Allah Bapak Di dalam persekutuan dengan roh kudus Kiranya menyertai saudara sekalian Sekarang ini sampai selama-lamanya Amin 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 Ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman, dan juru selamat bagi diriku. Oh gembala aku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, menalir dalam sungai kasihku, kuasa dapat jelang hening. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!